Gak jawab pertanyaanku, itu file-file apa yang mau kamu musnahkan? Kenapa gak kamu tunjukin aja mau bully dia file itu? Itu sebenarnya file-file lama dari perusahaanku dulu, isinya kumpulan proposal-proposal yang ditolak sama vendor, karena perusahaan kita udah merger aku pikir, aku gak perlu keep lagi file-file itu, jadi aku minta Rosa untuk musnahkan aja. Apa kamu mau cek sendiri file-file itu? Aku rasa gak perlu ya, kalau file seperti itu di perusahaanku juga banyak. Rosa, sekarang kamu bisa balik ke ruang knitting. Baik Bu, terima kasih. Dari sikap Alex yang ku amati selama ini, aku tetap curiga sama Alex. Jangan-jangan Alex punya rencana tersendiri, lebih baik aku berhati-hati juga sama Alex. Loh, kok Putri Usus Goreng balik lagi? Katanya mau pulang sama Mel. Eh Ci, lah itu dia pangeran. Oh iya, kasih tau yuk. Ayo. Eh, tunggu dulu. Apaan sih? Gue lagi buru-buru nih. Eh, sudah. Tahan dulu di sini. Ada yang mau kita omongin nih, bertiga sama lu. Ya udah apa, gue buru-buru. Ntar aja dia, lagi-lagi. Eh, tunggu dulu Ran. Kita tuh punya informasi penting untuk lu. Soal surprise ulang tahunnya Putri. Oh iya, soal itu gimana? Semua udah beres kan, gak ada masalah. Beres, semuanya aman tanpa ada halangan apapun. Berkat pacarnya si Gil. Iya dong, ini semua bekat baby Kriwil. Yang udah mengkoordinasi dan mengurus semuanya. Yaudah, makasih ya. Dinda. Dinda. Makasih ya, Dinda. Sama-sama. Yaudah, kalau gitu berarti besok kita tinggal berangkat doang nih ke lokasi. Wih, seru banget. Kita di sana bisa happy-happy, guys. Tapi, tak, yuk. Gue lagi ada masalah nih sama Putri Usus Goreng. Masalah apaan? Ibu tau kalau kita jadian. Makanya gue sama Putri Usus Goreng selalu lagi fokus sama masalah itu. Dokramisi Putri tau dari mana? Dari postingan IG gue. IG? Masa iya nyokapnya Putri main IG? Nah, itu dia, Gi. Pasti ada seseorang yang follow Instagram gue yang ngasih tau ke nyokapnya Putri. Lagian lu tuh ya. Ngomongnya backstreet, backstreet. Ngapain juga pake lu posting-posting. Sama aja bohong, tau gak sih? Eh, sorry ya, Ta. Gue kan backstreet dari Ibu Nawang. Bukan dari dunia. Kalau ke semua orang mah, gue bodo amat. Kalau perlu satu dunia tau. Putri Usus Goreng sama Pangeran Tampan itu jadian. Namanya aja Putri untuk Pangeran. Lagian kan itu sementara. Sampai ibu ngurusin hubungan kita. Jadi ya, temporary lah. Lompai banget. Kayak lu sama alien aja enggak. Ya udah-udah, gak usah ribut dong. Soal itu nanti kita cari lagi deh solusinya. Oh iya, sekalian kita belum kasih tau ke Citra. Oh iya-iya, gue lupa. Gue harus kasih tau pacar nih. Bye-bye. Eh, kayaknya gue harus sebut duluan deh. Ada urusan nih, entah ketemu di teras cafe gimana? Oh yaudah. Dadah, baby kriwi. Hati-hati ya. Guys, Cit, Ki. Put. Hai. Hai. Kok muka lu sedih gitu sih? Iya, lemes banget. Ibu gue tau. Kalau gue udah jadian sama Pangeran. Hah? Seriusan lo, Put? Nyokap lu tau dari mana? Kalau lu sama Pangeran udah jadian. Put. Bukan gue yang ngomong sama Tonton Awang. Apalagi gue. Iya, iya gue ngerti kok. Kalian emang sahabat terbaik gue. Gue percaya sama kalian. Iya, terus? Nyokap lu tau dari mana dong? Dari sosmed. Sosmed? Emang Tonton Awang bisa main sosmed? Tuh dia masalahnya, Cit. Gue juga tau kalau ibu gue tuh gak mainan sosial media. Makanya gue bingung ibu tiba-tiba liat Instagram Pangeran tanpa ada yang ngasih tau. Putri, Putri. Kayaknya masalah lo gak habis-habis deh. Emang lo sanggup ngejalaninnya? Sanggup lah. Selama gue punya kalian berdua, sahabat-sahabat terbaik gue, gue pasti kuat. Tapi lo jangan lupa. Nuh, Sobi lo yang satu mau pindah ke London buat kuliah. Ini gak sadar lah, Pak. Kita lagi butuh dia banget. Tau nih, jangan pindah dong. Lo berdua kan udah punya pacar masing-masing. Gak ngaruh juga kali kalau gue pergi. Ya ngaruh lah. Betul banget tuh. Terus kalau misalnya gue lagi baper sama si Atta, gue mau curhat sama siapa? Dasar, kucing. Gue yakin. Putri bakal baik-baik aja tanpa ada gue di sini. Karena kan ada Pangeran yang jagain dia. Eh, malah bengong tuh anak. Putri, kok malah berhenti sih? Malah bengong lagi. Iya. Yuk. Yuk. Jelas lagi ya? Gue udah keluar dari circle trio Micin. Simply because Mel gak mau ngajak Naomi masuk ke geng kita. So, yaudah gak apa-apa. Gue bentuk geng sendiri aja sama Naomi berdua. Lo gak serius kan? Oh, gue serius. Ya gak apa-apa kan. Naomi orangnya juga lebih santai daripada Mel. Ini Tasha nyaman temenan sama gue. So, Tas. Lo serius? Keluar dari geng trio Micin. Yes. I'm out. Gue udah males jadi bayang-bayang lo. Lagian, kayaknya lo jangan sampe lupa deh Mel. Dulu lo di posisi gue sama Vanya juga kan? Baru sekarang-sekarang ini aja. Lo berani boss sih ke semua orang. Dari mana Tasya tau ya masalah lo gue? Atau Naomi yang ngasih tau semuanya? Oke, kalau gitu. Semoga persahabatan kalian long last ya. Semoga betah. Tasha, gue susul Mel dulu ya. I'm so sorry. We'll talk later, oke? Bye. Bye. Lo yakin gak akan nyesel nyinggahin Mel? Yakin aja sih. Kan sekarang gue juga udah punya lo yang bakal jadi bestie gue. Lo mau kan jadi sahabat gue? Right? 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 Putri Yusus Goreng. Putri Yusus Goreng. Yaudah kamu kasih tau ke aku deh. Apa yang bisa aku lakuin untuk bantuin kamu. Aku juga gak mau kamu jadi gelisah terus kayak gini. Yaudah kamu tenang aja ya Putri Yusus Goreng. Aku bakal nemenin kamu kok. Kita ngomong sama-sama. Ya? Enggak usah-nggak usah. Jangan ya. Udah mendingan kamu gak usah ikutan. Nanti malah semuanya jadi makin terunyam lagi. Aku ngerasa gak berguna banget sebagai pacar kamu kalau kayak gini. Harusnya disaat kamu ada masalah. Tiba untuk nutupin lagi. Kalau aku sih yang menurut kamu terbaik aja Putri Yusus Goreng. Tapi kalau aku ngeles, Ibu kan udah liat buktinya di Instagram kamu. Jadi kamu mau jujur sama ibu? Iya kan aku lagi nanya kamu. Masa kamu nanya balik sih? One banget ih. Ah, salah lagi kan gue. Putri Yusus Goreng. Kalau baru kasih tau ke gue sekarang sih konsep surprise-nya pangeran buat Putri. Emang lo tau kan kalau Tante Naung tuh lagi ada masalah sama Putri. Gimana kita minta izinnya ya ke nyokapnya Putri? Aduh. Iya, Cid. Tadi pangeran tuh udah ngomong sama kita nih. Dia tetap usaha. Tapi dia juga minta tolong sama lo untuk ngomong ke nyokapnya Putri. Kan lo sahabat ya? Eh? Kok jadi gue sih? Pacar. Lo ini kan sahabatnya Putri. Lo yang paling deket sama dia. Ya, ya elulah yang nginjinin tuh ke nyokapnya Putri. Masa gue sama Gio minta izin ke nyokapnya Putri? Kan aneh banget. Nggak mungkin kan? Tuh, bener Cid. Lagian kan Dinda tadi udah bantuin untuk nyiapin surprise-nya. Sekarang tugas lo. Ya? Iya, Cid. Emang harus elu yang ngomong sama nyokapnya Putri. Aneh ya ada kalau gue yang ngomong. Enak-enak juga enggak. Paling bener emang elulucit yang pasang badan ngomong dengan nyokapnya Putri. Bener. Bener. Enggak, enggak. Gue enggak mau. Pokoknya gue enggak mau ambil resiko. Dan gue tuh enggak mau nama-nama urusan sama masalah tanpa naong sama Putri. Pokoknya enggak. Enggak. Pacar, pacar Atta, yang baik. Sahabatnya Putri itu kan elu. Elu yang paling dekes sama Putri. Gue yakin nih, dia juga pasti happy kok kalau udah ngelay surprise-nya seperti apa. Press aja tuh bagus banget. Surprise-nya bagus. Keren. Beda sama yang lain. Nah, sekalian ya. Kita triple date. Elu sama Atta. Gue sama baby Kriwil. Pangeran sama Putri. Kapan lagi kita punya kesempatan kayak gini? Coba. Gue makin enggak bisa nih kalau gini. Gue malah kepikiran sama sobi gue. Si Rizky. Enggak sekalian diajak nih. Kan kasihan kalau dia kelewatan. Nih, pacar. Ngapain sih ngajak-ngajak si Rizky segala? Nih, yang ada kalau lu ngajak si Rizky ke sana. Yang ada di sana si Rizky tuh enggak ada gandengan. Itu artinya apa? Dia bakal jadi obat nyamuk. Sendirian kalau ada pasangannya. Kasihan lu. Iiiih! Kasih banget mau ngatain sobi gue nyamuk. Iya, iya. Maaf. Ya tapi gue masih kepikiran sih. Gue juga pengen ngajakin Rizky. Yaudah kalau gitu gue toilet dulu deh. Guys, kita pikir-pikir dulu deh. Oh my gosh, I can't believe kita bisa ketemu dua receh couple itu di sini. Like, and did you hear? Mereka ngomongin apa? Udah, ikut gue. Ayo. Udah ikut gue dengerin apa sih? Ayo. 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 Terima kasih.